Ada pertanyaan yang mungkin menggelitik ketika kemudian ada tujuan 25 ribu calon komponen cadangan yang akan dilatih militer. Jumlahnya 25 ribu orang rencananya, usia 18 sampai 35 tahun. Tiga bulan mereka dididik militer termasuk senjata api. Lalu kemudian setelah tiga bulan mereka istilahnya di demobilisasi, kembali ke pekerjaannya masing-masing atau kegiatan masing-masing. Mahasiswa kembali kuliah, pekerja swasta kembali bekerja swasta, mungkin PNS juga kembali, Sapa mungkin kembali. Tapi ada kemungkinan dalam satu, dua, atau masa-masa ke depan mereka tidak punya pekerjaan. Sedangkan mereka punya kemampuan yang luar biasa. Saya sebelum ke Bung Daniel, saya ingin ke Bung Haris Asar. Bagaimana Anda bayangin ini? Atau ada punya bayangan yang lain Bung Haris Asar? Ini soal ini kan, soal public policy di bidang pertahanan dan juga soal politik hukum. politik hukumnya, ini adalah undang-undang yang kecolongan, lolos, dihalau oleh gerakan reformasi dikorupsi pada tahun 2019. Maksudnya apa nih? Harusnya nggak lolos oleh kaum reformis gitu? Bukan, harusnya dia dibahas secara lebih baik. Karena waktu itu, tiba-tiba ini ada paket sejumlah puluhan undang-undang yang ingin diloloskan. Tahun 2004 kalau nggak salah? Ini kan, undang-undang ini kan 2019 kan? Betul, tapi kan bahasannya ini sudah sejak lama, cuma pro kontra, pro kontra, maju mundur. Bahannya, Om Aiman, itu draft awalnya, muncul di tahun 2004. Saya juga dulu ikut bahas, tapi draft yang mana kemudian yang dijadikan undang-undang, itu nggak jelas. Dalam arti nggak jelas itu, tidak didiskusikan secara melibatkan banyak orang lah, kira-kira. Jadi catatan Anda, apa yang mau Anda sampaikan di sini, Bung Haris? Yang mau saya sampaikan, bahwa undang-undang ini menikmati, dia lolos dari segat kritik publik pada tahun 2019. Yang kita rame waktu itu di DPR itu loh, waktu itu. Itu satu ya. Nah, dari soal historisitas perundang-undangan atau hukumnya. Waktu itu lagi rame-rame soal undang-undang KPK maksudnya? Atau undang-undang omnibus KPK kalau tidak salah ya? Undang-undang KPK, fokusnya ke sana, di lolos. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga begini. Saya mau ngeliat dari public policy-nya. Public policy-nya itu begini loh, dalam soal pertahanan negara. Saya ingin mengadinya dengan soal kemiskinan dan keadilan. Dari sisi kemiskinan dan keadilan, banyak hari ini orang yang perlu dilatih untuk membela diri ketika dikriminalisasi. Banyak anak mahasiswa yang hari ini disemenah-menahkan oleh kampus, tidak dapat perlindungan yang cukup. Karena ada kebijakan yang diskriminatif, tidak boleh kritik negara dan lain-lain. Lalu susah bayar kuliah karena pandemi orang tuanya mendadak, jadi korban layoff, gagal panen, dan lain-lain. Jadi ada kebijakan publik yang harusnya bisa diorientasikan pada sejumlah dasar prioritas yang lebih konteksual. Oke, Bung Haris ini kan sudah disahkan, bahkan PP-nya sudah keluar. Yang bagi saya yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kejadian di depan. Apa yang Anda bayangkan? Ini poin saya yang ketiga. Yang saya bayangkan dengan ini, ini adalah alat negara untuk memobilisasi. Ini kan begini, ini hobinya di negara ini adalah mobilisasi. Banyak front, forum, dan lain-lain. Saya coba balik kita membayangkan, apa yang akan terjadi kebijakan ini dengan Papua, misalnya. Di Papua itu sudah banyak front, forum, apa segala macam, yang mengingatkan kita pada peristiwa atau zaman-zaman Timur-Timur, atau juga di Aceh, ada kelompok pro-NKRI, ada kelompok pro-Hini, dan lain-lain. Ini akan jadi instrumen untuk membangun kelompok-kelompok tersebut. Milisi? Milisi-milisi tersebut. Bentar tadi Daniel bilang, yang Daniel bilang ini kan yang indah-indah aja. Daniel kan paling dago baca puisi dia itu. Nah, yang dia bicara itu yang ideal-idealnya, tapi di lapangan nggak begitu. Karena yang dibilang nanti yang dimobilisasi gitu, yang tiga bulan itu, ahli IT ini. Kan jumlahnya nggak banyak. Nggak banyak orang-orang itu. Dan orang-orang itu lebih memilih nanti untuk kerja di sini, untuk kerja di sana, aktif di sini. Dia nggak mau ikut program-program ini. Nanti dia hanya menampung misalnya Cuman 1000-2000, sisanya siapa? Oke. Sisanya adalah nanti dipakai untuk slot memanfaatkan kemiskinan yang diorientasikan untuk dikelola dalam agenda-agenda tertentu dengan tanda kutip. Misalnya, kita buka-buka aja di sini. Anda mau mengatakan misalnya nanti banyak pengangguran, banyak orang-orang yang kemudian katakanlah sekarang ini tidak jelas, lalu kemudian ditawari sukarelawan ini dan mereka mau diberikan gaji tiga bulan dan setelahnya mungkin ada program lagi misalnya. Betul, begini. Dan akan digunakan untuk apa? Anda tadi, dan akan digunakan untuk sebuah tujuan. Anda mau sebutkan itu tujuannya apa? Begini, tujuan-tujuan yang memang menjadi operasinya negara pada situasi-situasi tertentu. Mereka nanti akan dimobilisasi ke sana. Silahkan mau bantah dari omongan saya ini, Om Dahlil. Oh, misalnya di daerah operasi militer misalnya? Iya, itu bisa terjadi. Atau pada situasi-situasi tertentu, pada konteks pilkada, pada konteks-konteks ketegangan politik tertentu atau bisnis. Itu kan yang kejadian hari ini di mana-mana dan aparat penegak hukum paralys, tidak bisa bekerja. Karena nanti apalagi ini dianggap sebagai instrumen negara. Jadi Anda mau ngatakan ini mirip PAM Swakarta 98 yang dibentuk oleh negara? Bisa jadi seperti itu. Bisa juga nanti organisasi-organisasi ini makin menjadi alat legitimasi, mendapatkan legitimasi untuk bertindak-bertindak. Kepentingannya dicurigai bukan untuk kepentingan negara, tapi kepentingan kekuasaan? Begini, dia dapet legitimasi negara, tapi kemudian, betulnya substansinya hanya untuk berpihak pada kelompok-kelompok tertentu yang berlindung di balik negara. Suaranya audionya agak kecil. Saya berikan kesempatan dulu, Bung Daniel. Kekhawatiran dari Bung Haris Asar disampaikan tadi cukup jelas. Silakan, Bung Daniel. Sebagai anggota masyarakat sipil, apa yang disampaikan Bung Haris, kita pahami dan kita hormati dan itu menjadi early warning system buat kami di Kementerian Pertahanan, itu pertama. Kemudian kedua, Masa Iman, yang kita bicarakan tentu adalah pertahanan NKRI. Kita butuh sistem pertahanan yang kuat. Undang-undang ini, undang-undang ini sudah sangat komplit, bahkan PP juga mendeskripsikan dengan baik bagaimana kita mulai membangun kekuatan pertahanan, mulai dari cadangan logistik strategis, dari SDA kita, kemudian sarana dan prasarana, dan sampai dengan komisat terkait dengan sumber daya manusia itu pertama. Kemudian kedua, tentu dalam pengawasannya mobilisasi dari Komcat itu tidak bisa sembarangan. Yang bisa melakukan mobilisasi secara nasional, mengumumkan dilakukannya mobilisasi itu adalah Presiden. Dan Presiden itu tidak bisa semena-mena memobilisasi, Presiden hanya bisa memobilisasi kalau disetujui oleh DPR. Oke, jadi ada fungsi kontrol yang mau katakan sini ya, hanya Presiden yang bisa memobilisasi dan itu harus persetujuan dengan DPR. DPR, dan itu di latar belakang ini jelas diundang-undang ini terkait dengan ancaman ada perang misalnya, kemudian bencana alam. Jadi spesifik disebutkan begitu. Nah, kemudian tadi kan yang dikhawatirkan kalau kemudian dia didemobilisasi kembali ke masyarakat. TNI tentu melakukan pengawasan yang ketat sebagaimana? Nanti kita bahas soal itu, soal demobilisasi, saya bicara itu soal penggunaan ini, Bung Daniel. Saya ke Bung Haris Asar. Bung Haris, bisa menjengar saya jelas Bung Haris? Jelas, jelas. Bukan juga jelas. Jadi disebutkan tadi, untuk penggunaannya Pres hanya, saya garis bawah, hanya Presiden yang bisa memobilisasi, menggerakkan dengan persetujuan DPR. Artinya ada fungsi kontrol. Komentar Anda. Gini, Daniel itu bicara prosedural, normatif, formal. Saya ini sedang mencoba menandinginya dengan cerita-cerita informal yang bisa terjadi, tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai dengan tujuannya, tetapi terjadi. Kita lihat bagaimana konflik antar agama, antar suku, itu karena ada mobilisasi-mobilisasi kelompok, itu saja yang dari kelompok sosial saja bisa terjadi. Dan kemudian terbukti ada keterlibatan, oknum. Nah, di sisi yang baiknya memang ini makin diperjelas. Tapi di sisi buruknya, saya melihat tidak ada kontrol negara hari ini yang kuat. Ketika apalagi bahwa ini atas nama negara, memobilisasi, ini tujuan negara, sepihak, dan tanpa kontrol. Ada kontrol itu berlapis-lapis dan beraneka macam. Ada kontrol yang institusional, ya kan, ada irjen-irjen di dalam TNI juga ada. Ada kontrol politik di DPR maupun di Presiden sebagai end user misalnya. Ada lagi yang namanya kontrol yuridis atau semi-yuridis, apa, kuasi-yuridis dari komisi-komisi. Nah, itu semua bisa. KPK bisa mengawasi penggunaan budgetnya, Komnas HAM bisa mengawasi penggunaannya, ada pelanggaran HAM atau tidak. Lalu dari sisi tujuan negara, DPR bisa mengawasi itu. Ada semua kewenangannya. Tapi kan dia tidak immediately attach, apa namanya, tidak segera, tidak segera, apa namanya, tidak 24 jam. Tapi kalau misalnya yang mengontrol operasional teknisnya ada di tingkatan pemerintah, yang pemerintah terdiri dari koalisi-koalisi yang punya kepentingan, ini yang menurut saya berbahaya. Karena koalisi kepentingan itu bukan hanya mengikut pada kelompok bisnis tertentu, tetapi juga ikut pada ideologi atau tujuan-tujuan tertentu. Ya, tapi kan di DPR sangat majemuk, artinya nggak semuanya pasti juga tidak satu suara mendukung pemerintah, kan? Minimal walaupun minoritas misalnya, atau walaupun kecil jumlahnya, pasti kemudian ada suara-suara yang berbeda. Dan ini kemudian menjadi sebuah, katakanlah, penyeimbang di dalam Anda yang katakan tadi. Nggak bisa juga kemudian satu tujuan, satu arah, belum tentu juga, kan? Ya, kontrol itu kan nggak cuman suara, Oma Iman. Kan? Kalau suara, kita buka pintu di atas tohon juga ada suara buruk. Kan? Nggak cukup suara, tetapi harus ada action. Oke. Nah, itu yang penting. Kalau cuman suara, nanti dianggap bising. Ya, artinya kalau seandainya ada suara kan masyarakat sipil seperti Bung Haris, kemudian nanti ada imparsial, kan bergerak. Iya, itu oke, tapi itu cuman satu aspek yang kita bicarakan ini, nanti kan begini akhirnya. Yaudah silahkan bersuara, tapi nggak digubris. Oke. Itu kan yang kejadian kita hari-hari ini. Oke, itu khawatiran Anda ya, meskipun fungsi kontrol itu sesungguhnya ada. Ini tentu menjadi perdebatan, tapi saya ingin tanya soal tadi, soal penggunaan masih ada perdebatan, meskipun tadi ada fungsi kontrol, Anda katakan tadi hanya Presiden ya. Sekali lagi, saya konfirmasi ya, hanya Presiden yang bisa menggerakkan, dan itu atas persetujuan dari DPR, paripurna DPR. Kemudian soal demobilisasi, setelah tiga bulan mereka kemudian dilatih militer, termasuk penggunaan senjata api dan segala macam gitu ya, yang terkait dengan pelatihan militer, lalu kemudian mereka kembali ke kegiatan masing-masing. Beda ketika kita bicara wajib militer misalnya di Singapura atau di Korea Selatan. Bagi orang-orang yang misalnya tidak punya pekerjaan, mereka dibiayai oleh negara. Dan itu menjadi pendapatan tetap mereka. Tapi di Indonesia kan tidak. Bagaimana setelah demobilisasi, setelah mereka melakukan pendidikan militer, lalu kemudian mereka kembali ke pekerjaannya, dan beberapa saat kemudian mereka tidak mendapatkan pekerjaannya, maka akan ada milisi liar yang bisa kemudian berbuat sesuatu, karena mereka harus kemudian menghidupi diri mereka sendiri. Mas Aiman, pertama kuncinya ada di pola rekrutmen. Oleh sebab itulah nanti pola rekrutmennya sejak awal sudah diatur sedemikian rupa, mana yang prioritas dan tidak. Memang kan prioritas kita adalah mereka-mereka yang memang secara komitmen itu sudah baik, itu pertama ya. Kemudian kedua tentu adalah mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Nah yang tidak memiliki pekerjaan misalnya pada saatnya nanti, kemudian Kementerian Pertahanan sedang mempersiapkan yang disebut dengan cadangan logistik nasional itu. Mereka bisa dimanfaatkan dan bisa bekerja di bagian itu. Nah yang jelas sistem pengawasan oleh TNI itu akan sangat ketat, sama dengan melakukan pengawasan yang ketat juga terhadap anggota komponen utama. Sampai ke tingkat koramil ya? Betul, betul. Nanti kan rekrutmennya itu... Sampai ke Mbak Binsa mungkin ya? Betul, betul. Tingkat rekrutmennya itu kan nanti ada di koramil-koramil di seluruh Indonesia untuk TNI-AD. Kalau kemudian TNI angkatan laut, kemudian udara, nanti disesuaikan. Dan misalnya angkatan laut itu bisa jadi anak-anak muda nelayan, misalnya yang memang kemudian nanti bisa masuk komcat angkatan laut. Dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing matra. Ini menarik karena masih panjang pun yang perjalanannya, meskipun saya mendengar bahwa proses rekrutannya ini sudah mulai disounding, disuarakan sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Betul ya? Boleh disampaikan, Bung Daniel, sudah berapa kemudian yang berminat untuk mendaftar ini? Belum. Kita kan masih ada proses hukum yang terakhir ya. Perangkat hukum terakhir yaitu permen, permenhan. Nanti ketika permenhan-nya sudah selesai, maka akan mulai proses sosialisasi, kemudian pendaftaran, rekrutmen, dan sampai dengan pelatihan dan penetapan. Oke, sejauh ini belum ada bayangan mungkin yang mungkin sempat menyampaikan keinginan dan lain sebagainya. Tentu kan ada berbagai kelompok misalnya, lembaga. Ya, jadi terus terang sejak awal instruksi dari Menteri Pertahanan, kita buka secara umum, jadi tidak ada spesifik kelompok masyarakat mana yang bisa ikut di komcat. Yang jelas mereka suka rela mendaftar seluruh warga negara bisa ikut sesuai dengan persaratannya, kemudian mereka diseleksi, lulus, kemudian ikut pelatihan dan ditetapkan. Sama seperti misalnya ingin masuk PNI misalnya, jadi mereka ikut pendaftaran, diseleksi, dan kemudian ikut pelatihan dasar militer. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kemudian peraturan Menteri Pertahanan dari Pak Prabowo Subianto yang akan menekan ini, menerit tangan nanti seperti apa pelaksanaan teknisnya. Tentu kita akan cermati bersama. Terima kasih Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Bung Haris Azar masih bersama kami soal Kapolri Baru, terkait dengan Kapolri Baru yang hari ini melaksanakan fit and proper test. Sudah kami akan segera kembali. Terima kasih Bung Daniel, Juru Bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.